Yang kami harapkan ke depannya kan ini undang-undang ini kan sudah diundangkan, tapi masih ada yang harus dilakukan yaitu menyusun rancangan peraturan pemerintahnya. Ini yang sedangkan kita tunggu bersama ini. Bagaimana nanti peraturan rancangan aturan pemerintah inilah yang nanti akan mengatur operasionalnya di lapangan seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini RPP-nya segera keluar. Oke itu yang ditunggu ya Pak. Dan kemudian mineral apa nih sebenarnya yang menjadi fokus badan geologi untuk de-eksplorasi? Nah intinya sebetulnya kegiatan mineral terkait bahan baku untuk energi ramah lingkungan. Nah ini yang kita fokuskan ke sana juga untuk peningkatan nilai tambah. Jadi ada dua hal itu, bahan baku untuk kaitan dengan energi ramah lingkungan dan untuk peningkatan nilai tambah. Ini ada tiga hal ya yang kita lakukan disini yaitu eksplorasi, melakukan eksplorasi mineral strategis. Yang dikasih dengan mineral strategis ini adalah di mana mineral itu mempunyai sumber daya dan cadangan yang signifikan. Kemudian dapat di eksplorasi dengan praktek kegiatan penambangan yang baik. Jadi sebagai umpan untuk pabrik pengolahan dan pemurnian dalam negeri. Industri hilir yang menyerap produk pengolahan dan pemurnian. Dan memiliki nilai tambah hilirisasi. Kemudian juga mineral-mineral ini memungkinkan dilakukan inventarisasi terhadap mineral ikutannya. Dan juga rantai pasok berkelanjutan dari hudu ke hilir. Nah sebagai gambaran ya, untuk mineral strategis ini mungkin yang kita kenal sebagai apa namanya, seperti timah, nikel, bauksid, tembaga, dan besi. Selain mineral-mineral strategis juga kita melakukan juga eksplorasi untuk mineral kritis dan logam tanah jarang. Jadi mineral-mineral ini ya kita klasifikkan sebagai tidak ada bahan pengganti yang sesuai dengan teknologi produksi saat ini. Dan sulit untuk didapatkan atau ditemukan, juga sulit mendapatkan ekstraksi dalam jumlah ekonomis. Dan sebagian besar negara konsumen bergantung pada impor ya. Dan pasokan didemensi oleh satu atau beberapa produsen saja. Juga ini kriteria strategis di sini atau kritis ini secara global, regional, dan nasional berbeda-beda memang tergantung kepada ketersediaannya di dalam negeri masing-masing ya. Dan ini juga memang menunjang ketahanan industri nasional. Nah ini mungkin sebagai contohnya yang sekarang memang sedang menjadi pembicaraan itu terkait dengan logam tanah jarang ya. Kemudian juga ada mineral-mineral kobal, litium, vanadium, titanium, gallium, chrome ya. Kemudian renium, selenium, dan telerium. Ini semua adalah mineral-mineral kritis ya atau critical materials tadi. Kemudian juga kami juga melakukan eksplorasi untuk mineral-mineral yang bukan logam. Ini yang dikenal juga sebagai mineral industri ya. Dan difokusan pada komoditi terkait bahan baku, baterai listrik, dan sel tenaga surya. Seperti grafit, kuarsit, dan pasir kuarsa. Selain itu juga terkait dengan bahan baku pupuk. Jadi ini tiga mineral itulah yang selain ini menjadi fokus di badan geologi untuk segera di-inventarisasi dan di data potensi sumber daya dan cadangannya. Demikian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Selamat menikmati.